Selamat ulang tahun Ardi ya, semoga panjang umur saya selalu bahagia bersama dengan keluarga, itu yang terpenting ya. Amin, amin, amin. Dan Nia juga sendiri sudah menceritakan bahwa persiapan ini gak bercanda. Dua bulan untuk mendatangkan Sleng dan juga Iwake. Kenapa begitu ya? Kita kalau ulang tahun ya, maksimal badut ya untuk menghibur ya. Ini karena memang Ardi ini suka banget lagu-lagunya dari Iwa sama Sleng. Hafal semuanya, makanya lihat sumringah sang suami, aduh kebayar, udah katanya udah semuanya selesai. Cukup sudah ya, baiklah Pak Mirsa. Inilah insert bersama saya Indra Herlambang. Dan seleratannya akan menemani selama satu jam ke depan. Nah kalau tadi ada perayaan dari ulang tahun, seorang Adri Bakri. Dan ini kan momennya juga mendekati puasa jadi bisa bersedulah teruami juga gitu. Nah kalau misalnya pada saat menjelam puasa ini memang banyak juga keluarga-keluarga yang berziarah seperti itu. Salah satunya adalah Ayu Tinting. Tapi yang menjadi sorotan, kali ini ternyata Ayu Tinting ini tidak berziarah ke tempat makam neneknya saja. Tapi juga ternyata memiliki adik yang sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi sang adik laki-laki ini usianya itu mungkin belum sampai satu tahun ya karena meninggal dunia, karena sakit. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata Ayu Tinting ini tiga bersaudara. Nah seperti apa ceritanya? Ini dia tayangannya untuk Anda. Pedangdut Ayu Tinting memang dikenal tak terlalu terbuka perihal kehidupan pribadinya. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ayu sempat membagikan hal yang cukup menarik ketika melakukan ziarah ke makam adik laki-lakinya. Hal ini pun menjadi perbincangan publik lantaran tak banyak yang tahu jika ternyata Ayu memiliki dua orang adik. Selama ini publik mengetahui jika Ayu memiliki seorang adik perempuan bernama Syifa. Namun siapa sangka jika sebenarnya Ayu adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Pada momen ziarah tersebut, Ayu sempat berdoa di hadapan makam sang adik yang telah mendahuluinya. Terlihat pula sosok adik perempuan Ayu yang sedang bersimpu di samping makam tersebut. Iya nyekar aja maksudnya kan iya apa udah setiap udah kebiasaan setiap mau puas apa sih selalu persiara. Pernyataan Bu Ayu ini ya tiga bersaudara. Iya. Boleh? Iya adik saya, adik saya yang nomor dua cowok. Bukit bilgis? Meninggal jadi yaudah. Bukit? Keluarga bareng-bareng. Rame-rame. Ya? Enggak anggap bilgis gak enggap. Habisnya kebukungan. Bukit romadon sendiri emang selalu seperti itu? Selalu, setiap tahun. Berdasarkan penunturan Ayu, diketahui jika sang adik telah meninggal sejak masih kecil. Ayu menyebut jika adik laki-laki yang bernama Narfazli Adi Ramdhani itu meninggal dikarenakan suatu penyakit yang dideritanya. Melalui unggahannya, Ayu sempat menuliskan jika dirinya merasa rindu akan kehadiran sang adik. Melalui foto tersebut, Ayu seolah ingin mengabadikan momen ketika dirinya sedang berkumpul lengkap dengan kedua adiknya. Keluarga sejatingnya memiliki peranan penting. Untuk saling memberi dukungan melalui sebuah tindakan, perhatian yang diberikan agaknya bisa menjadi penyemangat dalam menghadapi segala persoalan yang ada. Tidak peduli meskipun telah terbisa, namun segala ingatan yang tercipta akan selalu tertanam nyata dalam benak setiap manusia.